Halo guys, video kali ini gue akan ngebahas salah satu kostum room yang cukup setia sama Redmi Note 8 Pro, yaitu Evolution X. Evolution X ini adalah kostum room yang berbasis pada OSP, sehingga memiliki beberapa fitur kekinian dari Google. Nah, bagi kalian yang belum pernah mencoba, room ini itu mirip-mirip dengan Pixel Experience dari segi penampilannya. Bedanya adalah fitur dan kostumisasi yang lebih melimpah yang gak akan kalian temui di Pixel Experience. Penasaran fitur apa aja yang ada di kostum room ini? Langsung aja guys kita masuk ke dalam videonya. Untuk yang pertama, room Evolution X ini berjalan pada Android 10, dengan Android security patch-nya pada 5 Juli 2020 kemarin. Untuk kernel yang digunakannya yaitu Zenit Suki versi yang terbaru. Kemudian untuk info chain lock-nya seperti ini guys. Di sini untuk tampilan awal, kalian akan disuguhkan dengan gesture khas Android 10. Sedangkan untuk aplikasi yang dibawa, pada room ini cukup lengkap dengan aplikasi bawaan dari Google-nya. Jadi kalian gak perlu lagi repot untuk download aplikasi Google-nya secara terpisah. Selain itu, di room ini terdapat aplikasi Papers yang mana kalian bisa gunakan wallpaper keren yang sudah disediakan oleh room ini. Selanjutnya, kita masuk ke dalam QS Panel. Di dalam QS Panel, terdapat banyak sekali fitur yang bisa kita gunakan. Kemudian untuk fitur yang ada di sini sudah gue coba semua, dan hasilnya itu sudah berjalan dengan baik pada kostum room ini. Yang kedua, waktu kita bahas untuk kostumisasi di room ini. Sebelum masuk ke dalam Costum Maze, kita masuk dulu ke bagian Display untuk mengaktifkan Dark Mode-nya. Selain pengaturan Dark Mode, pada menu Display ini juga terdapat pengaturan untuk Style dan wallpaper apabila kalian ingin mengganti untuk tema pada jam atau tema pada wallpaper-nya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam menu Costum Maze. Pada update terbaru room Evox ini menghadirkan banyak sekali Costum Maze yang bisa kalian gunakan. Di antaranya, terdapat kostumisasi untuk tema, kostumisasi status bar, kostumisasi QS Panel, gesture, lock screen, dan menu lainnya yang bisa kalian lihat di sini. Untuk menu kostumisasi ini, kita masuk ke bagian menu tema terlebih dahulu. Pada menu tema ini, terdapat pengaturan tema HP dan juga QS Panel. Nah, untuk tema HP, kalian dapat mengganti untuk aksen warnanya yang memiliki banyak sekali pilihan, seperti yang kalian lihat di sini. Kemudian, untuk tema Style pada Dark Mode-nya juga memiliki banyak pilihan yang bisa kalian gunakan, seperti tema Material Ocean, Peak Blacks, dan lainnya yang bisa kalian lihat di sini. Selanjutnya, pada Costum Maze QS Panel, di sini itu menyediakan fitur untuk mengganti icon yang berada di QS Panel. Perlu kalian tahu, pada update terbaru ini juga sudah membawa fitur Header Image yang memiliki banyak sekali pilihan gambar yang bisa kalian gunakan. Saat kalian menggunakan fitur ini, nanti bakal ada gambar dengan tampilan yang keren di dalam QS Panel-nya. Selain itu, kalian juga dapat untuk memperbesar atau memperkecil ukuran gambarnya dengan mengatur di panel Image High Offset-nya ini, guys. Setelah puas di menu tema, sekarang kita masuk ke dalam status bar. Pada menu status bar, di sini terdapat menu untuk pengaturan jam, pengaturan baterai pada status bar, pengaturan logo, dan juga pengaturan kustomisasi pada jaringan. Kemudian, fitur penting lainnya, di sini juga terdapat fitur untuk memperlebar atau mempersempit tampilan pada status bar yang berada di atas. Lanjut, sekarang kita masuk ke dalam quick setting. Di sini, pada kustomisasi di quick setting, sepertinya dipisahkan dari kustomisasi QS Panel sebelumnya, yang ada di menu tema. Padahal kalau dijadikan satu, menurut gue sih lebih praktis tanpa harus berpindah ke menu lainnya saat mengatur pada bagian QS Panel. Kemudian, untuk fitur yang disediakan di dalam quick setting ini, yaitu terdapat pengaturan untuk menyembunyikan baterai di QS Panel, kemudian pengaturan kecerahan di QS Panel, pengaturan layout pada QS Panel, dan juga pengaturan style di QS Panel-nya. Di sini, untuk menu gesture juga memiliki banyak fitur yang bisa kalian gunakan, yaitu terdapat pengaturan untuk mengganti navigasi, kemudian di sini juga ada untuk pengaturan gesture swipe 3 jari untuk screenshot, dan gesture double tap di status bar dan lock screen apabila kalian ingin mematikan HP tanpa menggunakan tombol power. Selanjutnya, untuk menu lock screen, di sini juga terdapat banyak fitur yang bisa kalian gunakan, yaitu fitur deteksi di dalam saku, fitur getar sidik jari, fitur animasi pada tampilan lock screen, dan juga pada room ini sudah membawa fitur visualizer, yang mana di fitur ini kalian dapat memunculkan animasi yang keren saat kalian sedang mendengarkan musik di layar lock screen kalian. Pada bagian menu navigasi, di menu ini juga memiliki fitur visualizer seperti fitur visualizer yang terdapat di menu lock screen. Bedanya, animasi yang ditampilkan itu nanti akan berada di menu navigasi kalian. Kemudian pada menu navigasi, ini juga terdapat fitur akses cepat, yang mana fitur ini berguna jika kalian ingin menggunakan aplikasi cukup dengan menekan tombol di navigasinya. Dan yang terakhir, pada menu kostumisasi ini, kita masuk ke dalam kostumisasi tambahan. Pada menu kostumisasi tambahan, ini membawa fitur gaming mode, pengaturan USB, dan juga fitur lainnya yang bisa kalian lihat di sini. Untuk yang ketiga, setelah puas bahas kostumisasi yang begitu banyak, sekarang kita bahas untuk masa performa pada kostum room Evolution X ini. Untuk skor Antutu, yang didapatkan dengan kandar bawaan pada kostum ini sekitar 255 ribuan. Dan untuk skor Geekbench-nya mempunyai hasil skor seperti ini guys. Kemudian untuk performa gaming, gue masih kurang begitu nyaman dengan kandar bawaannya, karena ketika gue bermain PUBG Mobile pada frame rate ekstrim dengan pilihan grafis smooth, untuk drop fps-nya ini jujur gue masih sedikit ngerasain dan kurang begitu mulus. Tapi ketika gue ganti ke kernel menggunakan kernel lain, untuk performa-nya ini jadi meningkat dan drop fps-nya itu jarang gue rasain. Terima kasih telah menonton! Untuk yang terakhir, masalah ketahanan baterai, room ini bisa dibilang irit dengan SOT yang didapatkan kurang lebih 8 jam setengah dengan pemakaian intens buat medsos dan internetan. Overall bisa dikatakan room Evolution X ini tergolong room yang cukup stabil. Hampir semua fitur utama maupun fitur tambahan pada room ini sudah bisa digunakan secara normal dan tanpa ada kendala. Pokoknya cocok bagi kalian untuk pemakaian harian ataupun pemakaian berat. Paling untuk kekurangannya di room ini masalah kernel yang dibawa seperti lebih diutamakan untuk performa baterai, karena yang gue rasain ketika bermain game berat masih ngerasa kurang nyaman pada kernel bawaan ini. Dan satu lagi yaitu pada room ini masih belum membawa fitur fast unlock, yang mana fitur tersebut termasuk salah satu fitur yang tergolong cukup penting bagi gue. Nah itu dia untuk eksperiensi gue menggunakan costume room Evolution X update Juli 2020. Jika kalian ada pertanyaan lain jangan lupa komen di bawah. Gue aja kenalin, sampai jumpa lagi di video gue berikutnya. Terima kasih telah menonton!